Halo semua, dalam video ini kita akan membahas tentang Terusan Suez, salah satu saluran air yang paling penting dan sibuk di dunia. Terusan Suez menghubungkan Laut Tengah dengan Laut Merah, dan telah menjadi rute perdagangan utama antara Asia dan Eropa selama lebih dari 100 tahun. Mari kita mulai! Pengenalan, Terusan Suez adalah saluran air buatan manusia yang berada di Mesir, dan memiliki panjang sekitar 193 km. Terusan ini dibangun pada tahun 1869 dan sejak itu telah menjadi jalur perdagangan internasional yang penting, mempersingkat jarak perjalanan kapal dari Asia ke Eropa hingga ribuan kilometer. Terusan ini juga merupakan sumber pendapatan yang signifikan bagi Mesir, karena kapal-kapal harus membayar tol untuk melewati Terusan ini. Sejarah Terusan Suez, ide untuk membangun Terusan Suez berasal dari masa pemerintahan Farao Mesir pada zaman kuno. Namun, gagasan tersebut baru diujibkan oleh Ferdinand de Lesseps, seorang diplomat Perancis, pada abad ke-19. Setelah mengumpulkan dana dari investor Eropa, Lesseps memulai proyek pembangunan pada tahun 1859. Proyek ini selesai 10 tahun kemudian dan secara resmi dibuka pada 17 November 1869. Pentingnya Terusan Suez. Terusan Suez mempersingkat waktu perjalanan kapal dari Asia ke Eropa sekitar dua minggu, dibandingkan dengan jalur pelayaran melalui Tanjung Harapan di Afrika Selatan. Hal ini menjadikan Terusan ini menjadi rute perdagangan utama bagi kapal-kapal yang mengangkut barang-barang antara Asia dan Eropa. Terusan Suez juga memungkinkan kapal-kapal untuk menghindari laut yang lebih berbahaya seperti Tanjung Harapan dan Selat Hormuz. Selain itu, Terusan Suez menjadi sumber pendapatan yang penting bagi Mesir, dengan pendapatan tahunan mencapai miliaran dolar dari biaya tol oleh kapal-kapal yang melewati Terusan ini. Terusan ini juga memiliki dampak positif pada perekonomian global, memfasilitasi perdagangan internasional dan memberikan kesempatan kerja bagi ribuan orang. Krisis Terusan Suez Pada Maret 2021, Terusan Suez mengalami krisis besar ketika kapal kargo raksasa bernama Ever Given menabrak tembok samping Terusan dan menyebabkan blokade selama hampir satu minggu. Akibatnya, ratusan kapal tersendat di kedua sisi Terusan menyebabkan penundaan besar dalam pengiriman barang-barang internasional dan kerugian miliaran dolar. Terusan Suez adalah salah satu saluran air buatan manusia yang paling penting dan sibuk di dunia. Terusan ini mempersingkat waktu perjalanan kapal antara Asia dan Eropa. Namun, krisis Terusan Suez pada Maret 2021 menunjukkan bahwa Terusan ini tetap rentan terhadap kemungkinan gangguan atau insiden yang dapat berdampak pada perekonomian global. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda untuk memahami betapa pentingnya peran Terusan ini dalam perekonomian global. Sampai jumpa! Jangan lupa subscribe ya guys!